Gabungan komisi di DPRD Kabupaten Tolitoli melakukan hering terhadap KONI setempat terkait belum dibayarkannya uang saku bagi para atlet dan pelatih saat event pekan olahraga Provinsi Sulawesi Tengah ke-9 di Kabupaten Banggai. Para agota legislatif mencecar sejumlah pertanyaan kepada para pengurus KONI terkait anggaran senilai 1,9 miliar rupiah yang sebelumnya 2,1 miliar rupiah yang telah dilakukan refocusing oleh bagian kesejahteraan rakyat tersebut yang tidak mencukupi untuk pembayaran uang saku atlet dan pelatih. Pihak KONI menyepakati jika hanya 11 cabang olahraga saja yang akan diikutkan pada event olahraga bergensi pada tingkat provinsi tersebut, namun faktanya 23 cabur diikutkan sehingga terjadi pembekakan biaya yang sangat besar. Pihak KONI berjanji akan segera menyelesaikan masalah pembayaran dana saku bagi para atlet dan pelatih dengan mengajukan anggaran ke pemerintah Kabupaten Tolitoli. Ada 5 poin yang dihasilkan dari dengar pendapat ini diantaranya agar KONI menyelesaikan tunggakan bagi atlet dan pelatih, dana APBD yang dialokasikan ke KONI Tolitoli agar segera dibuat pertanggung jawabannya ke PEMDAS setempat, mendorong perusahaan yang berinvestasi di daerah ini untuk menjadi bapak angkat pada setiap cabur. Pembinaan atlet harus dilakukan secara konsisten, kontinu dan berkelanjutan, serta jika melakukan tambahan anggaran agar dilakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Tengah dan Inspektorat Daerah untuk menghindari terjadinya pembayaran ganda.